Ini nih, ini orang Beda makyai imat, ya ingat bilang mas'adir sama marwajiyah Marwajiyah itu banyak, mas'adirnya satu Sekarang dia pengennya Mas'adirnya banyak, asalnya satu Ini orang yang gak paham konsep tawatur dan konsep Kebanyakan orang, jadi seolah-olah ulama Yang disebutkan oleh Haif Hanif al-Atas misalnya Itu kan ada banyak kitab, ya kan 180 pernyataan atau 100 berapa pernyataan, bahkan dari negara Daulah Kafiriyah, Daulah Gawaitiyah, dan lain-lain Ini si, ini nih Satu nih gak paham Nahusorof, dia bilang Al-Burqah, Al-Mushikah itu sumber utama Referensi mereka hanya dua, yaitu Al-Burqah, Musikah, Dua Asuluk, Fitabagatil, Ulama, Muluk Siapapun yang nonton sampai habis Tau bahwa Al-Jawah, Harus Syafaf Itu sebelum Burqah, Al-Mushikah Sedampang itu padahal kalau buat paham sih ya Asuluk, Fitabagatil, Ulama, Muluk, ya terus Asuluk itu referensi sejarah Kiai Imat bilang bahwa sejarah itu mendukung Jadi yang pertama, kesalahan logika disini adalah Al-Burqah, Al-Mushikah, misalkannya itu emang Kitab referensi utama, ada Al-Jawah, Harus Syafaf Dan referensi Kiai Imat cuma satu Yaitu Ashajarah Al-Mubarakah Yang ternyata punya ibn, ini nabah, bukan Pak Rudina Rozi Coba cari manuskrip yang lebih tua daripada Bus Umel ya Jadi ketolahan itu jangan ditambah-tambahin Lihat, sekalian ketawa sama dia bareng Setelah saya melihat Beberapa Kemamparan dari Nambah Minifi Setelah saya melihat beberapa Bukan semua ya, eh nggak nonton Bagaimana dong? Ini beberapa dikasih komentar begini Seolah-olah sudah menjawab semua Wah, gila nggak? Keren nggak? Ya begini memang caranya Kiai Imat juga sama Nonton nggak? 12 jam tuh sampai terus-terusan Nggak berhenti, dalil-dalil yang dipaparin Dari manuskripnya, dari usulnya Dari ilmu denanya, dari ilmu Semuanya, dijawab cuma begini Maaf-maaf orang Indonesia daripada pinter Khususnya yang disampaikan oleh Habib Hanifal Atos Itu mau jadi sayid dari ibu Terserah, itu beda pendapat, nggak apa-apa Cuma di masalah kayak begini nih, ini konyol Lihat tuh, sumber referensi mereka hanya dua ya itu Layuhtaj dikasrat bin masadir Ida kanatku luhatun kolumin aslin wahid Iya Layuhtaj dikasrat bin masadir Berarti masadir-masadir itu, kalau misalnya min aslin wahid Ya, antum bilangnya disini Padahal, padahal Imam As-Sakhawi Orang yang memang, bahkan dia bilang Bahwa aneh ya, beberapa orang itu sangat gampang Mengifbat suatu nasab Ya, dan mereka tidak peduli bahwa itu akan dipertanggung Menjawabkan di hari kiamat nanti Itu Imam As-Sakhawi yang bilang Dan Imam As-Sakhawi mengifbat nasab al-Ba'lawi Artinya Imam As-Sakhawi itu udah tahu Bahwa mengifbat ini tidak bisa sembarangan Dan dia mengifbat Dan kalian, gak mempercayai Imam As-Sakhawi Karena Imam As-Sakhawi bukan nasabah Gila, gila Top, top Di mana dia mengatakan Ada banyak sekali Iya, banyak itu Ini jawaban buat Kalau idah dia, itu Wahaliya sihu fil adhani syai'un Idah ta jannaharu ilah daliri Ya, itu Jadi itu jawabannya Apakah bisa dibenarkan lagi Kalau udah matahari Orang udah banyak yang ngomong Dan disuduh semuanya gak ada yang warok Atau hanya terbatukan Masya Allah Gak ada yang warok kecuali antum Begitu maksudnya Dari para ulama Yang mengesahkan nasab Jawa Alawi Maka dia sampai menyebutkan 180 referensi Itu cukup dijawab dengan satu Cukup dijawab dengan satu Cukup Wah, mantep Semuanya yang bejem-jem Semuanya yang ampe koidah usuliahnya Yang di manuskripnya Bahkan dia gak nonton Jadi ketahuan Alburq al-Musiko disebutin disini Itu artinya dia gak nonton semua Kayak semuanya Atau Haif Hanif semuanya Gila, mantep Terus daulah-daulah Kerajaan-kerajaan emang Disangkanya nerima Ada orang yang ngaku Keluarga Nabi Go'itiyah, wal-kathiriyah Itu emang Disangkanya kalian Itu gampang aja yang nerima Mereka gak takut sama kekuasaannya Bapak lagi Terbalikin misalnya Atau keluarga Nabi Ada yang ngaku-ngaku keluarga Nabi Atau mungkin berbeda Pendangan politik dengan mereka Mereka mengifbat Mengifbat dengan jelas Ashraf Mekah Ashraf Mau dimana di Iraq Ashraf Naga Obat Yang sekarang-sekarang Yang sekarang-sekarang itu ada Yang dulu-dulu ada Nah, pas dia ini Membantah Dan kaya imat membantah Itu seolah orang yang sakit Ya, minum air putih itu Pait Lalu dia bilang ke orang-orang Eh, ini air putih pait Orang-orang minum Ternyata gak pait Kalian yang sakit Kalian yang minum obat Bukan orang-orang yang minum obat Atau didikin sakit juga Kalian Jangan berbanyak banyak hujah Dengan berbagai-bagai sumber Kalau semuanya itu Berkuara kepada satu sumber Itu saja Gila, mantep Gila itu jawaban Mantep Semuanya udah kalah 12 jam kalah Apa itu? Mantap Mantep Gila, kerennya tuh Kerennya tuh dalilnya Hujah yang Uff, udah Udah kalah Uff, 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 uff Uff, kebakaran Gila Pinter gila Pinter parah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman selamat menikmati dimudahkan segala urusan kita dilancarkan riski kita dan diberkahi hidup kita fid dini wa dumya wal akhira amin allahumma amin pada kesempatan video kali ini saya ingin sedikit memperlihatkan kekonyolannya dari orang yang merosting video saya di tiktok ketika saya menanggapi tentang pernyataan dari Habib Hanif Alatos dimana dia telah menyatakan bahwasannya banyak sumber-sumber referensi yang menguatkan keabsahan silsila nasabnya Mbak Alawi akan tetapi sumber-sumber tersebut semuanya itu tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa diterima dalam kaedah ilmu nasab apabila semua sumber-sumber itu muara referensinya adalah dari satu sumber yaitu Asyakran ataupun Aljanadi dan dia menarasikan bahwasannya maroji dengan masodir ya itu berbeda kalau maroji itu kata dia satu kalau masodir itu banyak atau sebaliknya dia tidak sadar mungkin bahwasannya masodir itu adalah bentuk jamak daripada masdar ya nah sementara maroji itu juga juga bentuk jamak bentuk jamak daripada marja ini nih ini orang beda sama kiai imat diimat bilang masodir sama maroji maroji itu banyak masodirnya satu ini nih ini orang beda sama kiai imat diimat bilang masodir sama maroji maroji itu banyak masodirnya satu gitu loh nah bagaimana dia mau merosting video saya kalau status daripada kalimat itu mufrot atau jamaknya saja dia kebingungan tapi untuk lebih jelasnya karena ini ada rekaman voice daripada kia Abdul Ghalib Sahuri dimana dia membantah terhadap statement dari orang yang merosting video saya jadi lebih baik kita mendengarkan bagaimana kia Abdul Ghalib itu membantah roastingan mereka dalam rangka meluruskan akan kebenaran statement dan narasi yang saya tampilkan dalam video saya tersebut mari kita saksikan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini orang bertopeng ini sesungguhnya hanya ingin mengadu domba antara Gus Hassan dengan kelimat ini sok tahu padahal ini tidak mengerti sama sekali masadir itu ya banyak-banyak sumber sumber yang banyak dikatakan masadir itu kalau masdar ya sumbernya satu kalau maraji itu banyak-banyak referensi rujukan kalau marji ya satu ini bagaimana ini begini kenapa Ustaz Hanib itu oleh Gus Hassan dikatakan semua kitabnya yang 140 bisa dipatahkan dengan satu koedah yang terdapat di dalam muqaddimat fi ilmi al-ansab yaitu la yuhtaju atau la yahtaju bi kasratil masadir idha kanat kullu hatum qalu min aslin wahid tidak bisa dibuat referensi atau seorang penetap nasab tidak boleh melirik kepada banyaknya referensi yang dikatakan oleh Habib Hanib itu 140 jangankan 140 1 juta pun kenapa idha kanat kullu hatum qalu min aslin wahid apabila sumber yang banyak itu referensinya diambil dari suatu sumber begitu kalau sumbernya yaitu Sheikh Ali As-Sakron atau sumber yang bernama Al-Burqatul Masyikoh ataupun lah dikatakan sumbernya adalah Al-Jauharul Syafaf itu berarti dikatakan sumbernya itu sudah nasabnya Ba'alawi kalau Mubaidillah maka disini akan terdapat kalau dipadukan dengan nasabnya Al-Janadi yang terdapat di Kitab As-Suluk Fitab As-Suluk selesai ini karena terdapat Zhaniyyatud-Dilal Al-Al-Maksud begitu karena Zhaniyyatud-Dilal Al-Maksud itu tidak bisa menetapkan nasab karena terdapat Mani yaitu Al-Adraj begitu dan membatalkan Khotun Nasabah dan bisa membatalkan Syuhrah Wal-Istifah karena sudah Zhaniyyatud-Dilal Al-Al-Maksud begitu Tantum tidak faham terus Habib Hanib itu yang di katakan oleh Habib Hanib pertama kali itu Abdul Ulami Abdul Ulami itu kitab yang yang tertua yang menjadi sumber pertama yang dikatakan oleh Habib Hanib oleh Hanib Ustaz Hanib itu begitu sedangkan Abdul Lami itu bukan kitab nasab begitu sumber yang menjadi acuhan sebagai pengambil berita itu diambil dari Habib Abdullah Habib Abdullah ya dari Syali Asakran Syali Asakran ini katanya kitabnya Ba'alawi bisa dicari itu seperti Syarhul Ainiyah itu dikatakan sumber utamanya itu begitu menjadi referensi utama Burqatul Musyikah itu begitu terus kitab yang selanjutnya adalah Ashabat Ashabat itu sumber yang diambil adalah Juz'ul Latif karya dari Abu Bakar Al-Aidarus dari mana Abu Bakar Al-Aidarus ya dari Syali Asakran juga begitu sumbernya terus yang ketiga Raudul Raudul itu oleh Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad dikatakan itu mustahil karya Azbidi orang dalam juga yang berkata itu adalah ketulisan Hasan Qasim begitu kalau rujukan nada kepada Raudul Jannah yang dikarang oleh Imam An-Nabhani Imam An-Nabhani di saat memuji gurunya mengatakan Ijma' Ijma' katanya Ummatul Muhammadiyah bahawa Nasabnya Ba'alawi ini Asuhu Nasab Ahlil Baid nah ini redeksi lafalnya ini sudah salah kata Ulama Nasab begitu sudah salah ini kenapa salah karena Asuhu Nasab itu Ya Sayyidina Ali Sayyidina Hussein Sayyidina Hassan putranya Sayyidina Hussein yang bernama Sayyid Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina Hassan yang bernama Hassan Al-Musanna itu yang paling asok bukan Ba'alawi begitu redeksinya sudah salah dan ini An-Nabhani ini keliru kenapa keliru karena ini semasa dengan Syarif Aunur Rafiq yang telah membatalkan Nasab Ba'alawi yang didukung oleh Ahmad bin Isa An-Najidi didukung oleh Ibrahim Ad-Dukani juga didukung oleh Abu Su'ib begitu sehingga kata-kata ijma'nya itu batal begitu karena ajma'um umat Muhammadiyah maka ini batal juga juga keselanjutnya orang-orang yang mengisbat itu semua yang 140 yang dikatakan Hanif ini itu timbulnya sumbernya satu kalau enggak jauh harus syafat ya Al-Burqatul Musyikah kitab dua ini kalau dikatakan dijadikan sumber maka ini bermasalah karena terdapat adraj karena nasab yang terdapat dari Syarif Abu Jadid itu bukan Ubaidillah atau Ubaid tapi Abdullah begitu karena di tarikh tidak ada yang namanya Ubaid atau tidak tertera bahwa nama Abdullah itu bernama lain Ubaid begitu jadi dua kitab jauh harus syafaf dan juga yang namanya Al-Burqatul Musyikah ini terdapat adraj sehingga dikatakan dhaniyatud dilala alal maksud kalau dhaniyatud dilala maksud dapat menghilangkan rukah dan juga dapat menghilangkan khutun nasabah dan juga bisa menghilangkan syuhrah wal istifadah karena terdapat adraj yang merupakan apa adraj itu termasuk dhaniyatud dilala alal maksud dan menjadi nasab yang maudu atau makhul itu dimukoddimat di ilm al-ansab sehingga walaupun menggunakan sumber-sumber kitab yang setelah jauh harus syafaf ini cukup dipatahkan oleh beliau dengan satu berada di dalam makuddimat ilm al-ansab yaitu la yuhtajubi kasratil masadir idha kanat kulluhatun kolumin aslin wahid begitu sehingga kalau kita komparasikan sumbernya Ba'alawi ini sementara yang bisa dijadikan sebagai masadir dijadikan sebuah rujukan bagi nasab nya ada tiga burqatul musyikah terus yang kedua adalah jauh harus syafaf yang ketiga adalah kalau ini yang dijadikan sumber maka diperingati oleh ahli nasab agar supaya jangan gampang diisbat kenapa karena sumber ini sumber tiga kitab ini dikomentari oleh rasail fi ilmil ansab bahwasanya dihal rasail fi ilmil ansab dihalaman 164 dikatakan amma madhan nul wadhi wal kathibi fil ansabi fanajiduhu fi itu ada nomor tiga juga ada nomor dua kitab apa tasawwub yang satu yang kedua adalah kitab tarikh kutubut kutubul mu'arrihin atau kutubut tawarikh kutubul mu'arrihin alladhina la diroy la diroy yat fi ilmil nasab kitab-kitab tarikh atau kitab tasawwub itu termasuk madhan nul wadih tempat diduga untuk dikatakan palsu atau dusta katakan 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 nasab yang terdapat di dalam kitab tasawwub dan juga kitab tarikh al-janadi itu murni mu'arrihin jadi termasuk al-ladinah la diroy ta fi ilmin nasab itu begitu sehingga kalau ini didadikan marji atau masdar dua tiga kitab ini maka tiga kitab ini harus di verifikasi sumbernya dari mana begitu kalau tidak ada sumber itu bukan bagun nul wadih lagi bukan diduga palsu tapi sudah palsu kalau tidak ada sumbernya nanti begitu terima kasih